Halo guys so welcome back to my youtube channel bintang Samudeni semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya jadi di video kali ini aku mau sharing sama temen-temen tentang salah satu wahana permainan keluarga yaitu jungle land jungle land ini posisinya ada di Sentul daerah Sentul Kabupaten Bogor Jawa Barat ada yang sudah pernah kesini kalau ada yang sudah boleh cerita kisahnya di kolom komentar ya ditunggu kita membaca peta ada main gate tiket tim finishing siho toilet ambi teater marketing office office management musola dan toilet ii imut sekali media pintu masuknya keren banyak pohon-pohon gede huw ada dino guys weekday bukanya jam 10 sampai jam 5 sore weekend jam 9 nih ada banyak wahana untuk event dan activity ini harga tiketnya tapi ada rahasia guys biar tiketnya murah nanti ada di akhir video jadi dari pintu depan kita jalan tapi ini ada juga ya warawiri yang bisa disewa satu harian itu kalau nggak salah 30 ribu per orang tapi kalau teman-teman mau merasakan jalan sehat sambil bermain bisa jalan kaki aja tapi kalau misalnya butuh warawiri itu tersedia Nah setelah sampai di pintu utama kita belum boleh masuk dulu karena kalau misalnya kita beli tiketnya online kita harus menukarkan voucher untuk menjadi tiket tersebut untuk menjadi tiket pas jadi nanti di pintu masuk kita bisa menunjukkan tiket tersebut jadi kita harus ke konter ini dulu ya guys terkulis konter tiket online begitu jadi teman-teman bisa ngantri untuk mengambil tiketnya ini untuk ketanya terima kasih selamat berpetualang seru di jangkland adventure oh my gosh udah mendung makanya harus kita kejar dulu yang bahana pertama kita guys ini sangat menakjubkan sangat menakjubkan lumayan tinggi juga sih lumayan tinggi juga sih nah di pintu untuk masuk ke ferris wheelnya itu ada diceritain guys tentang segera sejarah ferris wheel itu jadi ferris wheel ini dirancang dan dibangun oleh George Washington ferris gitu teman-teman bisa baca dan ini cukup unik ya dan menarik jadi mereka memberikan kisah tentang sejarah dari si ferris wheel ini wuuu ini dia guys view dari atas ferris wheelnya jadi emang lumayan tinggi ya guys dan kalau memang ada yang takut ketinggian dan jantungnya nggak kuat-kuat amat mending nggak bisa dicoba deh apalagi pas kalau kita udah ada di titik paling atas dari si ferris wheel itu itu tuh akan ada angin-angin yang lebih menggoyangkan ferris wheelnya gitu dan lumayan bikin jantungan juga ya bun abis main yang bikin jantungan kita bikin lagi jantung lebih jantungan guys emang sih awal-awalnya ini kelihatan kayak biasa aja ya tapi teman-teman harus lihat adegan setelah ini diputer jadi 360 derajat serem guys wuuu 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 wuuul wuuu 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 wuuUh wuuu wuuu Wuuuuh Gila, 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 gila Wuuuuh, 2 menit, guys Oke guys, jadi setelah kita buat jantung ini lebih jantungan Kita coba cari permainan yang lebih santai dulu aja deh ya Biar nggak begitu tegang gitu Jadi kita cari yang santai, nggak begitu ekstrim Ya ini dia, ini sebenarnya terlihat seperti permainan anak-anak ya Tapi dia family, family ride Jadi kita satu keluarga bisa naik Bisa ayah ibu dan juga anak-anaknya gitu Kebetulan kali ini nggak begitu rame Jadi kita berdua aja nih Satu grup untuk naik ke wahana ini Cukup menarik juga Sambil menenangkan jantung ya guys tentunya Wuuuuh, putar-putar Gak ada orang Mepri 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 Wuuuuh Hahahaha Hahahaha Map di belakangnya kan puter-puter Hahahaha 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 Wuuuuh, kora-kora pirate ship Kira-kora pirate ship Ah, aku di series Uuuuuh Waaat kita lanjut ngantri untuk main bombom car nih guys jadi disini ada lima mobil yang bisa kita naik untuk satu grup jadi kalau kita kesana itu bareng temen-temen bakal seru banget karena ini itu kocak banget ya kita bisa tabrak-tabrakan dan itu emang butuh temen yang isengnya untuk menyerukan permainan ini dan seru sih guys Nah abis main yang santai-santai seru kita kembali lagi bikin jantung yang ini lebih jantungan guys ini adalah giant swing nanti kita diputar kenceng dan tinggi teman-teman saksikan keseruannya wuuh diputar ayo kita betapa nanti sini bisa lu gimana ruakanya Wuuuh.. website untuk mem- batek dan ketull gapalu Melika Nazaril Snapdragon pengguna lagi Tak memback Terima Bias HY lagi dua kali lagi dua kali lagi biasa aja kali biasa aja kali Oke guys jadi abis main permainan bikin jantungan lagi-lagi kita menenangkan jantung dulu untuk mencari permainan-permainan yang lebih bisa dinikmati ya tapi tidak bikin jantungan jadi kita mengistirahatkan jantung dulu guys aku suka nih guys sama permainan yang satu ini karena selain dia unik cantik enak dipandang mata permainan ini juga mengingatkan aku akan masa kecilku guys jadi ini seringnya ada di pasar malam-pasar malam kayak gitu kalau nggak salah namanya komedi komedi putar kita lanjut lagi guys ke permainan yang sedang-sedang aja enggak begitu ekstrim enggak begitu santai juga jadi ini seperti seluncuran dengan boat di air dan nanti ada unsur-unsur kecipratan airnya guys jadi memang ini nanti akan buat baju kita sedikit basah hai 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 naik kita menanjak ada kodoknya juga ada kodoknya juga serius kok pegangan belum Masuk tangan di sini! Masuk tangan di sini! Hello! kita lanjut main roller coaster guys ini lumayan juga ya lumayan memompa jantung untuk lebih jantungan seru guys iya mereka sudah mulai naik ke puncak artinya ga ada yang bakal teriak deh ah ga ada yang teriak pada berani semua jadi guys selain main wahana di jungle ini juga ada spot-spot foto bernuansa Jepang nah ini ada bunga sakura bunga sakura tidak asli ya guys dan ini cantik buat foto dan teman-teman bisa pilih ada beberapa spot disini ada juga beberapa spot yang seperti tulisan-tulisan Jepang ornamen-ornamen Jepang dan masih banyak lagi cobain guys kita lanjut lagi ya guys ini ada rumah hantu atau haunted house jadi ini cukup seru juga sih kalau menurut aku ini ada di ujung dekat wahana Jepang tadi jadi teman-teman bisa mencari haunted house di jungle land dan temukan sensasinya jadi ada beberapa sosok-sosok hantu gitu ya jadi mulai dari depan dari luar ini juga sudah didesain seperti rumah tua yang gelap dan menyeramkan begitu ya dan kita coba masuk ya di dalam sangat gelap guys hanya ada beberapa titik-titik cahaya lampu seperti ini kita mengitari jalanan dan tuh terlihat ada satu sosok guys kalau kalian bisa lihat jadi seru juga sih permainan ini jadi nanti di dalam kita itu ada kereta naik kereta juga di dalam dalam kegelapan kita mengitari wahana hantu ini wahana rumah berhantu ini dan ada macam-macam jenis hantu ya di dalam haunted house ini kebetulan waktu di dalam kereta di dalam rumah hantunya saya memang gak ada video cuman ya inilah beberapa sosok-sosok yang lumayan bikin serem di rumah hantu ini guys selamat menikmati nah ini dia guys rangkaian kereta yang akan membawa kita keliling rumah hantu ini jadi kita akan naik ke kereta tersebut dan berkeliling menyaksikan hantu-hantu seram di seluruh rumah ini jadi kita akan berputar dan melihat banyak sosok-sosok hantu di rumah ini hmm seru jadi guys overall itu dia beberapa permainan yang sempat aku cobain di jungle land memang itu hanya beberapa aja ya guys karena kebetulan pada saat aku sana itu aku tidak datang cepat jadi aku mulai permainan itu di sekitar jam setengah 12 jadi memang sudah cukup terlambat sehingga mungkin kurang puas ya jadi kalau memang kita mau lebih puas bisa datang lebih awal jadi kita bisa menikmati banyak wahana lainnya yang memang sudah tersedia dan itu gratis gitu jadi kita memang bayar satu kali aja di tiket pas di depan setelah kita masuk ke dalam dan kita nggak perlu bayar lagi kesimpulannya menurut aku dengan harga segitu bermain di jungle land senkul itu sangat worth it apalagi aku dapat tiket yang diskona nah nah ini dia guys yang part paling penting yang teman-teman harus tahu juga jadi aku dapat tiket diskon itu dari instagramnya jungle land senkul park teman-teman harus cek instagramnya mereka kalau teman-teman mau dapat diskonan jadi mereka itu setiap hari menawarkan banyak diskon ini dia guys instagramnya jungle land underscore indo ada banyak promo tuh ada hello julie promo untuk bulan julie ada giveaway ada promo-promo lainnya teman-teman bisa langsung cek ya instagram mereka dan dapatkan diskonnya oke sekian dulu guys video singkat tentang pengalaman aku main di wahana jungle land senkul dan dan ada informasi yang bermanfaat untuk teman-teman bisa pelajari dan tetap pantau video-video aku selanjutnya terima kasih untuk yang sudah subscribe like comment and share see you guys bye bye and thank you